Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan persiapan soal ujian masuk UGM hari ini yang saya bahas yaitu matematika IPA ini langsung saja saya mulai dari soal yang pertama diketahui titik 1,p berada pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0 persamaan lingkaran dengan pusat 1,p dan menyinggung garis PX tambah Y sama dengan 4 jadi yang namanya mencari persamaan lingkaran harus ada pusatnya, harus ada jari-jarinya jadi semisal disini saya mempunyai ada persamaan lingkaran yang berpusat nah katakanlah berpusat di A,B kemudian katakan lagi jari-jarinya itu adalah R maka untuk mencari yang namanya persamaan lingkaran rumusnya adalah X min A dikuadratin plus Y min B dikuadratin sama dengan jari-jari kuadrat nah ini dia untuk rumus mencari persamaan lingkaran nah berarti disini pusatnya sudah dikasih tahu 1,p hanya saja P-nya belum diketahui dan jari-jarinya belum ada berarti tugas kita ada 2 cari dulu nilai P-nya cari dulu cari-jarinya nah bagaimana cara mencari P? ada clue-nya katanya titik 1,p berada pada lingkaran berarti kita langsung substitusikan aja X-nya 1, Y-nya sama dengan P hasilnya harus sama dengan 0 nah berarti kalau kita substitusikan berarti 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah P dikuadratin berarti P pangkat 2 dikurangi 2Y Y-nya ganti dengan P berarti kurang lebih jadi seperti ini sama dengan 0 atau kalau kita rapihkan sebenarnya P kuadrat minus 2P plus 1 sama dengan 0 nah ini bisa kita faktor faktornya adalah P minus 1 kuadrat sama dengan 0 berarti P-nya sama dengan 1 nah sekarang P-nya sudah ketahuan yaitu nilainya 1 berarti pusatnya sekarang sudah ada yaitu 1,1 sekarang kita mencari jari-jari nah clue-nya disini untuk mencari jari-jari yaitu ini katanya lingkarannya itu menyinggung sebuah garis garisnya PX tambah Y sama dengan 4 P-nya sudah ketahuan yaitu 1 berarti kurang lebih ini konsepnya kalau ada lingkaran pusatnya katakanlah A, B kemudian dia menyinggung sebuah garis katakan persamaan garisnya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 kemudian ini namanya jari-jari jari-jari dengan garis singgung sudah pasti berpotongan tegak lurus maka pertanyaan bagaimana cara mencari jari-jarinya jari-jari itu sama dengan mutlak daripada nah jadi pusatnya ini langsung kita substitusikan saja ke persamaan garis jadi setiap X-nya kita ganti dengan A kecil Y-nya kita ganti dengan B kecil berarti ini menjadi AA plus BB lalu plus C dibagi nanti dengan akar daripada koefisien X dikuadratin berarti A besar ditambah koefisien Y dikuadratin berarti B besar nah jadi cara mencari jari-jarinya kurang lebih seperti ini jadi langsung kita terapkan saja pusatnya kan A,B yaitu 1,1 kemudian garisnya ini berarti garisnya adalah X plus Y dikurangi dengan 4 sama dengan 0 nah berarti nyari-jari-jari ya nyari-jari-jari sama dengan mutlak daripada nah pusatnya langsung kita gantikan ke X dan Y berarti 1 tambah 1 dikurangi dengan 4 dibagi nanti akar dari koefisien X dikuadratin ditambah koefisien Y dikuadratin berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat nah 1 kuadrat itu masih 1 jadi langsung saja ya nah berarti sama dengan 2 per akar 2 atau sama saja ini dengan kalau di rasional sama saja dengan akar 2 nah itu dia maka karena jari-jari udah ada pusat udah ada langsung kita masukin berarti persamaan lingkarannya menjadi X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan jari-jari dikuadratin berarti akar 2 dikuadratin nah atau kalau kita jabarkan ini menjadi X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat dikurangi dengan 2 X dikurangi lagi dengan 2 Y nah dari sini plus 1 dari sini plus 1 berarti jadi 2 2 di sebelah kanan pindah kiri berarti kurangi 2 jadinya 0 nah jadi kita peroleh bahwa persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 2 X min 2 Y sama dengan 0 maka untuk nomor 1 jawabannya adalah cantik kemudian kita lanjut untuk nomor 2 jika X nya diantara 0 dan V per 2 dan 2 sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 3 per 4 per 25 maka berapa nilai tangan X oke jadi disini ada 2 sin kuadrat X tambah cos kuadrat X mungkin 2 sin kuadratnya saya pecah aja menjadi sin kuadrat tambah sin kuadrat nah ini boleh aja ya kemudian ditambah dengan cos kuadrat X nilainya sama dengan 34 per 25 nah kita tau identitas pada trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan nilainya sama dengan 1 maka dari sini sin kuadrat X nya berarti sama aja dengan 34 per 25 dikurangi dengan 1 berarti 34 kurang 25 34 dikurangi 25 itu sama dengan 9 jadi disini 9 per 25 maka nanti nilai sin nya tinggal diakarin aja berarti nilai sin nya adalah 3 per 5 harusnya plus minus 3 per 5 cuma karena intervalnya dari 0 sampai 5 per 2 berarti di kuadrat 1 maka itu artinya nilai sin nya pasti positif nah kalau kita gambarkan segitiga pengamannya segitiga siku-siku yang namanya sinus itu kan depan per miring kalau disini X nya berarti depannya 3 yang ini 5 maka nyari sisi yang lainnya tinggal kita korasin aja yaitu 4 maka nilai tangan X tangan itu adalah depan per samping berarti depannya adalah 3 sampingnya adalah 4 berarti nilainya 3 per 4 maka untuk nomor 2 lagi-lagi cantik selanjutnya untuk nomor 3 diketahui vektor OA sama dengan 1,2 nah kalau katanya vektor OA ini sama aja vektor A kalau dikatakan vektor OB sama aja dengan vektor B karena O itu berasal dari pusat gitu ya pusatnya kan 0,0 nah kalau misalnya kita ingat tentang vektor dimana kalau ada vektor AB ya vektor AB itu sama aja dengan vektor B dikurangi nanti dengan vektor A ini dia berarti disini ada katanya vektor AP banding PB itu 1 banding 2 berarti kalau berdasarkan teori AP itu kan sama aja dengan P kurang A dibanding dibanding itu boleh saya tuliskan per PB itu berarti sama aja dengan B kurang P nah ini katanya harus sama dengan 1 banding 2 ini saya lakukan perkalian silang berarti kalau dilakukan perkalian silang ini menjadi 2P minus 2A sama dengan B min P P nya saya pindah ruas ke kiri berarti kita peroleh bahwa 3P itu sama dengan 2A 2A B atau 3P sama dengan 2A 2 dikali A nya itu kan 1 2 ditambah B nya itu 21 berarti ini sama aja dengan 4 2 kali 1 tambah 2 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 jadi 3P sama dengan 4 5 atau dari sini P nya sama dengan 1 per 3 4 5 pertanyaannya adalah berapakah panjang vektor OP panjang vektor OP itu sama aja panjang vektor P jadi saya kasih lagi teorinya apabila disini ada vektor A katakanlah anggotanya itu adalah A1 A2 A3 dan seterusnya kalau misalnya ada lagi atau 2 juga boleh maka kalau ditanya panjang vektor panjang itu simbolnya seperti mutlak ini sama aja dengan akar daripada A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat gitu nah tadi kan vektornya si P ini adalah 1 per 3 4 5 jadi vektornya 4 5 kali 1 per 3 berarti kalau dia tanya panjang vektor P berarti sama aja 1 per 3 nya boleh saya taruh di luar aja akar daripada 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat berarti 16 ditambahkan dengan 2 5 sama aja dengan akar 41 maka untuk nomor 3 itu jawabannya adalah 2 lanjut nomor 4 nomor 4 ada 5 segi 4 beraturan THBZD jadi saya gambar aja dulu 5 beraturan segi 4 nah misal ini T yang ini A B C dan D 5 5 segi 4 beraturan THBZD mempunyai tinggi sama mempunyai tinggi sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD 5 segi 4 mempunyai tinggi sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD kita gak tahu berapa panjang sisi ABCD saya misalkan aja panjang sisi ABCD ini adalah 2x berarti tingginya itu tingginya itu yang ini misal saya sebut TO berarti TO 4x lalu titik E itu berada pada BC dengan BE banding EC 1 banding 1 berarti E di tengah tengah titik F berada pada garis TE saya tarik dulu TE ini F itu ada disitu katanya dengan perbandingan TF banding FE 1 banding 3 nah berarti ibaratnya disini DF lalu pertanyaannya berapa panjang proyeksi FE pada ABCD yang namanya proyeksi berarti menjatuhkan garis secara tegak lurus FE mau kita jatuhkan terhadap bidang ABCD yang pertama E sudah terletak pada ABCD jadi tidak perlu diproyeksikan lagi karena jatuhnya tetap disitu juga lalu F ketika kita proyeksikan terhadap bidang ABCD berarti jatuhnya itu persisnya disini nah saya sebut namanya ini misalnya Ki nah apabila saya hubungkan O ke E ini kan segitiga siku-siku ya nah atau biar lebih enak ini saya keluarkan dulu segitiga TOE berlebih enak melihatnya jadi kurang lebih TOE seperti ini inilah T ini O disini E nah ini tegak lurus kemudian F itu ada disini nah ini tadi yang jatuhnya secara tegak lurus jadi F jatuhnya disini tadi sebut namanya Ki sementara kalau E tetap jatuhnya disitu nah pertanyaannya kan panjang proyeksi FE berarti panjang proyeksi FE itu adalah sepanjang ini Ki E inilah yang ditanya berapa panjang Ki E nah kalau kita perhatikan TOE dengan F Ki E ini kan sebangun kalau sebangun lagi-lagi perbandingan sisi yang seletak itu sebanding tapi sebelumnya kita cari dulu OE itu setengah AB AB tadi 2X berarti OE ini sepanjang X TO 4X lalu TF banding FE itu 1 banding 3 nah oke sekarang karena kita mau mencari Ki E berarti kita gunakan aja konsep kesebangunan berarti Ki E berbanding dengan OE ini harus sebanding dengan E F berbanding ET Ki E nya berapa itu yang ditanyakan OE nya itu X E F nya itu 3 ET nya itu 4 maka dari sini Ki E nya kita peroleh 3 per 4X nah pertanyaannya dalam soal panjang proyeksi itu sama dengan berapa kali panjang sisi ABCD tadi ABCD nya itu jadi ibaratnya gini 3 per 4X itu sama dengan berapa kali dari ABCD ABCD nya kan 2X jadi gampang aja ini coret berarti titik-titiknya ini sama aja dengan 3 per 8 berarti 38 kali maka untuk nomor 4 jawabannya adalah 2 kita lanjut untuk nomor 5 semua nilai X yang memenuhi mutlak X tambah 1 lebih dari akar X tambah 3 mutlak itu sudah artinya positif positif lebih dari X tambah 3 X tambah 3 kita tidak tahu apa tapi kalau kita katakan X tambah 3 negatif hal itu sudah pasti yang paling mungkin adalah X tambah 3 harusnya positif karena sama-sama positif tidak salah kalau kedua-duanya kita lakukan pengkuadratan saja kita kuadratkan berarti X tambah 1 kuadrat lebih dari X tambah 3 kuadrat kalau misalnya seperti ini kita ingat teori kalau misalnya ada A kuadrat boleh besar boleh kecil bebas dari B kuadrat maka nanti berlaku bahwa A ditambah dengan B kali A min B ini boleh lebih dari atau kurang dari sama dengan 0 ini berlaku juga untuk mutlak berlaku juga untuk mutlak jadi kalau misalnya ada mutlak mutlak daripada FX bisa besar bisa kecil mutlak daripada GX ini juga berlaku bahwa FX tambah dengan GX kali dengan FX kurang GX ini bisa lebih dari atau kurang dari sama dengan 0 kemudian yang kedua kalau misalnya ada mutlak FX lebih kecil dari A maka dari sini FX itu berada diantara min A sampai A atau kalau ada FX lebih dari A maka berlaku bahwa FX lebih dari A atau FX kurang dari min A ini beberapa teori nah berarti tinggal kita lakukan ini tinggal kita jumlahkan sekali X tambah 1 tambah X tambah 3 berarti 2X plus 4 kali dengan dikurangi X tambah 1 kurang X tambah 3 berarti hasilnya adalah minus 2 minus 2 lebih besar daripada 0 maka nanti dari sini X nya itu berarti dari sini 2X tambah 4 ini menjadi lebih kecil dari 0 karena dibagi minus 2 maka X nya lebih kecil dari min 2 kemudian yang kedua ada mutlap X plus 2 lebih kecil dari 3 berarti dari sini X plus 2 berada diantara min 3 sampai 3 2 tinggal kita pindah kiri dan kanan berarti di sini jadi 1 di sini menjadi min 5 oke maka tinggal kita iriskan saja kita urut mulai dari yang kecil sampai paling besar ini min 5 disininya min 2 lalu disini 1 pertama X lebih kecil dari min 2 berarti arahnya ke kiri yang kedua min 5 sampai min 5 sampai 1 maka yang kena batas paling banyak itu adalah min 5 sampai min 2 sehingga penyelesaiannya seperti ini bahwa X diantara min 5 dan min 2 maka untuk nomor 5 jawabannya adalah bebek nomor 6 diketahui suku banyak PX jika dibagi dengan X kuadrat min 2 X sisanya 2 min 3 X jika dibagi dengan X kuadrat tambah X min 2 sisanya X plus 2 jika PX dibagi dengan ini maka berapa sisanya ini bicara tentang teorema sisa maka teorinya kira-kira gini kalau ada fungsi katakanlah fungsinya fungsi FX kalau dibagi dengan yang berpangkat 1 misalnya X min A maka nanti sisanya ini pasti berbentuk konstanta yang kedua kalau misalnya FX dibagi dengan katakanlah pembaginya pangkat 2 berarti sisanya pasti linier atau bentuk umumnya katakanlah PX tambah kalau pembaginya pangkat 3 berarti sisanya pangkat 2 dan seterusnya yang pasti sisa dengan pembagi derajatnya harus berselisi 1 kemudian yang kedua kita ingat lagi teori bahwa sisa itu sama dengan nilai fungsi bagaimana cara mencari nilai fungsi berarti tinggal kita substitusikan X ke fungsinya X itu didapat dari mana X itu didapat dari pembaginya jadi ibaratnya disini pembaginya X min A berarti X sama dengan A maka nilai fungsinya adalah FA berarti boleh kita katakan sisa sama dengan konstanta atau sisa sama dengan FA dan seterusnya sekarang kita lihat katanya kan tadi yang ditanya dalam soal bahwa PX kalau dibagi kita mungkin langsung dari yang ditanya aja kalau PX dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2 ini kalau kita faktorin ini kan faktornya X min 2 kali X min 1 nah pertanyaannya berapa sisa udah pasti logikanya sisanya pasti bentuknya linear atau PX ditambah dengan Q maka tugas kita kan nyari P dan Q nah dari sini X nya 2 dari sini X nya 1 jadi untuk mendapatkan sisa ini kita terapkan nilai fungsi yang pertama sisa itu kan tadi sama dengan nilai fungsi saat X nya sama dengan 2 berarti sisanya sama dengan berapa gitu ya berarti P2 inilah nilai fungsi sisanya tadi yang ini berarti substitusikan X nya sama dengan 2 berarti P2 itu sama dengan 2 P plus G nah berikutnya kita butuh P1 karena disini X nya sama dengan 1 berarti P1 itu sama dengan ganti lagi X nya sama dengan 1 berarti P tambah G nah supaya kita nemu nilai P dan nilai Q nya kita butuh nilai P2 dan nilai P1 dari mana kita dapat itu sudah pasti dari yang diketahui oke yang pertama ini kalau kita faktorin kalau kita faktorin berarti faktornya kan X min 2 dikali dengan X nah berarti dari sini sudah muncul ini 2 nya kemudian kita butuh P1 dari mana itu didapat sudah pasti dari sini kalau kita faktorin ini kan faktornya X plus 2 X min 1 nah berarti dari sini kita peroleh satunya jadi satu-satu untuk mendapatkan P2 berarti masukin jika PX dibagi X kuadrat min 2X tadi sudah kita peroleh 2 di sini berarti P2 itu sisanya sama dengan 2 min 3X oke berarti P2 sama dengan 2 min 3X berarti 2 dikurangi 3 kali 2 lalu P1 jika dibagi dengan X kuadrat tambah X min 2 nah dari sini kita peroleh 1 sisanya adalah X plus 2 nah substitusi lagi X sama dengan 1 ke sini berarti P1 itu sama aja dengan 1 tambah 2 oke ini boleh kita rapihin berarti 2P plus Ki sama dengan 2 dikurangi 6 berarti minus 4 dari sini P plus Ki sama dengan 3 tinggal kita eliminasi dikurangkan berarti yang ini P yang ini habis lalu min 4 kurang 3 berarti minus 7 nah kalau P nya minus 7 berarti Ki sama dengan 10 berarti kalau ditanya sisanya sisanya itu sama dengan PX P nya min 7 berarti min 7X kemudian ditambah Ki nya adalah 10 jadi sisanya adalah yang ini maka untuk nomor 6 itu jawabannya adalah Eko oke kita lanjut nomor 7 jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 logaritma X min 1 dikali dengan 1 per X logaritma 10 diingatkan kembali tentang logaritma kalau ada 1 per A logaritma B ini sama aja dengan B logaritma A berarti 2 logaritma X 2 kali logaritma X dikurangi dengan 1 kalikan dengan 1 per X log 10 berarti sama aja ini dengan 10 logaritma X sama dengan log 10 log 10 itu nilainya 1 ini tinggal kita kali pelangi -pelangi aja berarti 2 kali logaritma kuadrat X dikurangi dengan logaritma X sama dengan 1 satunya saya pindahkan sama dengan 0 nah karena pertanyaannya X 1 kali X 2 mungkin boleh kita langsung arahkan aja ke persamaan kuadrat yang ada jumlah akar-akar sama hasil kali akar-akar atau kalau misalnya kalian tidak bisa hal seperti itu boleh deh difaktorin dulu kemudian cari nanti nilai X nah tapi kalau saya langsung aja jadi saya sebut aja akar-akarnya ini adalah logaritma X 1 dan logaritma X ke X 1 kali X 2 berarti logaritma ini harus saya jumlahkan berarti arahnya ke jumlah akar-akar log X 1 tambah log X 2 yang namanya jumlah akar-akar kan rumusnya min B per A dimana B itu koefisien daripada X A koefisien daripada X 2 nah dalam hal ini B nya itu berarti koefisien logaritma X A nya itu koefisien logaritma kawadrat X berarti min B per A berarti min min 1 per 2 nah logaritma X1 tambah logaritma X2 ini sama aja logaritma X1 kali X2 nah pada akhirnya kan sudah muncul X1 kali X2 sama dengan setengah berarti X1 kali X2 nah disini kalau tidak ada dituliskan basisnya itu berbasis 10 artinya maka ingat lagi teorinya jika ada A logaritma B sama dengan C berarti nyari B itu sama aja dengan A pangkat C nah ini berarti X1 kali X2 sama aja dengan 10 pangkat setengah atau alias akar 10 maka untuk nomor 7 jawabannya adalah X kemudian nomor 8 masih bicara tentang logaritma dan juga persamaan kuadrat diketahui X1 X2 akar-akar daripada ini dengan ketentuan X1 lebih kecil daripada X2 2 logaritma jika 2 logaritma 1 per 3 X1 sama dengan nah ini yang sama dengannya saya pindahin ke kiri aja berarti plus 2 logaritma X2 ini sama dengan minus 2 ini basisnya sama-sama 2 berarti boleh saya dekatkan aja jadinya seperti ini seperti 3 X1 kali dengan X2 nilainya sama dengan min 2 nah muncul X1 kali X2 dari mana kita dapat X1 kali X2 udah pasti kita peroleh dari sini dimana X1 kali X2 itu sama dengan C per A berarti P per 4 oke maka 1 per 3 X1 kali X2 berarti P per 4 ini sama aja dengan 2 pangkat minus 2 pakai teori yang ini oke atau setara dengan 1 per 4 nah 4 nya boleh saya coret berarti kita akan peroleh bahwa P nya sama dengan 3 nah jadi P nya udah ketahuan 3 berarti sekarang persamaan kuadratnya menjadi 4 X kuadrat dikurangi dengan 7 X ditambah dengan 3 sama dengan 0 nah ini kalau kita faktorkan berarti faktornya ini 4 X di sana X sama dengan 0 ya nah maka disini nanti harusnya min 3 disini min 1 maka dari sini ketahuan X sama dengan 3 per 4 dari sini ketahuan X sama dengan 1 nah karena tadi ketentuannya bahwa X itu lebih kecil daripada X 2 berarti yang ini X yang ini X 2 nya pertanyaannya berapakah 4 kali X 1 ditambah dengan X 2 4 kali X 1 berarti 3 ditambah dengan X 2 nya 1 berarti hasilnya adalah 4 maka untuk nomor 8 jawabannya adalah bebek nah lanjut nomor 9 nomor 9 diketahui 10 X 2 X 3 X 4 ini membentuk barisan geometrik jika X 2 min 10 dan seterusnya katanya membentuk barisan aritematika maka berapakah nilai daripada X 4 ini teori tentang aritematika dan geometri jika diketahui ada 3 suku yang berurutan ada 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 suku yang berurutan dalam hal ini misalkan U1 U2 dan U3 tidak harus seperti ini juga maka ada 2 hal yang pertama ada barisan aritematika yang kedua ada barisan geometri maka di dalam barisan aritematika berlaku bahwa 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama tambah suku yang ketiga tapi kalau dia barisan geometri U2 dikwadratin sama dengan U1 kali dengan U3 sekarang tinggal kita praktekin yang bagian atas itu kan katanya barisan geometri berarti berlaku bahwa X2 ketika dikwadratkan itu sama dengan 10 dikali dengan X3 atau X3 kuadrat ini sama dengan X2 dikali dengan X4 oke nah jadi dari 2 persamaan ini kita satukan dimana kan dari persamaan ini X3 itu sama aja dengan X2 kuadrat dibagi dengan 10 nah ini saya substitusi ke persamaan kedua berarti X3 pangkat 2 menjadi X2 persepuluh dipangkatkan dengan 2 nah hasilnya harus sama dengan X2 dikali dengan X4 tau dari sini X2 pangkat 4 dibagi dengan 10 pangkat 2 berarti 100 sama dengan X2 kali dengan X4 X2 X2 boleh kita coret berarti di sini tinggal pangkat 3 nah maka X2 pangkat 3 itu sama aja dengan 100 kali X4 oke oke kemudian yang kedua saya kerja dari yang saya tandain warna biru ini katanya barisan aritmatika berarti berlaku 2 kali suku tengah berarti 2 dikali dengan 2 dikali dengan X3 min 10 sama dengan awal tambah akhir awal tambah akhir berarti X2 nya habis berarti yang sisa nanti adalah X4 kurangi X3 kemudian dikurangi dengan 20 nah berarti ini sama aja dengan 2 kali X3 dikurangi dengan 20 sama dengan X4 kurang X3 kurang 20 20 nya habis kemudian X3 nya pindah kiri sehingga 3 kali X3 itu sama dengan X4 nah persamaan yang ini saya substitusi ke persamaan satu satunya yang ini tadi oke atau dari sini kan X3 itu sama aja dengan X per 4 per 3 nah lalu saya substitusi ke persamaan 1 dimana tadi persamaan satunya X2 kuadrat sama dengan 10 kali X3 gitu ya X2 kuadrat sama dengan 10 kali X3 dimana X3 itu sama aja dengan X4 per 3 nah jadi ada 2 persamaan yang kita peroleh yang pertama yang ini yang kedua yang ini lalu kita apain kedua-duanya boleh deh kita eliminasi dengan cara membagi jadi saya lanjut di bawahnya aja maka yang pertama X2 pangkat 3 X2 pangkat 3 sama dengan 100 kali X4 dibagikan dengan X2 pangkat 2 ya kemudian disini 10 per 3 X pangkat 4 eh bukan X pangkat 4 X4 ini kita bagi X pangkat 4 nya habis X yang dibawa juga habis berarti kita akan peroleh bahwa X2 itu sama dengan 100 dibagi 10 per 3 berarti ini setara dengan 30 nah jadi X2 nya sudah ketahuan 30 tadi pertanyaannya berapa nilai daripada X4 ya berapa nilai daripada X4 berarti boleh kita substitusikan karena X2 yang dikasih tahu maka boleh kita substitusikan ke sini ya berarti X4 itu sama aja dengan X2 pangkat 3 dibagi 100 X2 itu adalah 30 30 pangkat 3 berarti sama aja 30 kali 30 kali 30 sama dengan 100 dikali dengan X4 0 nya habis 2 1 2 berarti X4 nya sama aja dengan 270 maka untuk nomor 9 itu jawabannya adalah dodol oke lanjut nomor 10 jika A 4 dan B 3 suku berurutan untuk aritematika kemudian A 3 B 3 suku berurutan geometri konsepnya sama seperti yang di atas berarti yang pertama untuk aritematika berarti berlaku bahwa A plus B itu sama dengan 8 A plus B sama dengan 8 ini yang pertama kemudian yang kedua untuk geometrik berarti berlaku yang di tengah kalau di kuadratin sama dengan kiri kali kanan A kali B berarti sama dengan 9 nah jadi untuk nomor 10 ini karena yang ditanya adalah 1 per A ditambah dengan 1 per B jadi langsung aja kita kali ya kalau kita kali berarti 1 kali B tambah 1 kali A per A kali B berarti kan jatuhnya ini jadi A plus B per A kali B nah A plus B sudah ada yaitu nilainya 8 A kali B 9 berarti hasilnya 8 per 9 oke kurang lebih seperti itu nomor 10 lalu nomor 11 ini tentang limit nomor 11 limit X menuju 3 ini langsung aja kita kerjakan ini udah pasti 0 per 0 jadi langsung kita faktorkan saja ini X plus 6 kemudian tangan 2X minus 6 ini saya keluarkan 2 berarti jadinya X min 3 yang dibawa kalau dipaktorin berarti X min 3 kali X plus 2 si pembuat 0 sudah muncul yang ini ini boleh langsung kita musnahkan aja berarti ini langsung aja kita masukin X nya 3 berarti 3 ditambah 6 nah disini masih ada 2 kali 2 kemudian 3 tambah 2 berarti sama dengan 18 per 5 maka untuk nomor 11 jawabannya dodol nomor 12 jika fungsi GX naik pada interval turun pada interval ini maka himpunan semua nilai P yang memenuhi nah kalau naik naik itu syaratnya bahwa turunan pertama itu lebih besar daripada 0 sementara kalau dia turun turunan pertamanya lebih kecil daripada 0 kemudian yang kedua kalau misalnya ada fungsi fungsinya katakanlah efek sama dengan U kali V maka untuk menurunkan ini kita buat U Aksan kali dengan V tambah V Aksan kali dengan U jadi kita anggap P ini U yang ini V oke jadi langsung saja mungkin gini saya tambahkan kalau ada efeknya sama dengan akar daripada Y maka untuk menurunkan ini rumusannya adalah turunkan dulu yang di dalam akar lalu bagikan dengan 2 kali akarnya oke jadi langsung saja yang pertama karena disini yang diketahui tentang naik dan turun berarti langsung aja kita katakan bahwa G Aksan X itu sama dengan kita langsung gunakan cara yang ini aja karena P ini adalah coefficient berarti saya tuliskan aja tata P turunan dari akar X kuadrat min 4 berarti turunkan dulu yang di dalam berarti 2 X dibagikan dengan 2 kali akar X kuadrat minus 4 nah untuk kasus yang pertama ini terbagi dengan 2 karena ada naik dan turun untuk yang pertama ada naik kalau dia naik berarti kan yang ini langsung saya gini aja untuk yang pertama untuk kasus naik untuk kasus naik berarti nilainya ini X lebih kecil sama dengan min 2 nah kalau dia naik berarti kita peroleh bahwa P kali 2X atau 2PX 2PX dibagi dengan 2 kali akar X kuadrat minus 4 ini harus lebih besar daripada 0 nah kebetulan 2 nya ini boleh kita coret coret aja langsung nah akar X kuadrat minus 4 ini kan udah pasti nilainya positif ini udah pasti nilainya positif lalu untuk kondisi X lebih kecil dari min 2 berarti kita peroleh bahwa X nya negatif berarti negatif dibagi dengan positif hasilnya harus negatif sementara mintanya harus lebih besar daripada 0 nah supaya supaya besar dari 0 berarti mau tidak mau nilai p nya ini harus negatif sehingga negatif kali negatif bagi positif hasilnya jadi positif maka untuk kondisi yang pertama kita akan peroleh bahwa nilai p nya itu harus lebih kecil dari 0 kemudian kondisi yang kedua untuk turun untuk turun berarti X nya harus lebih besar sama dengan 2 nah kalau dia turun berarti PX dibagi dengan akar X kuadrat minus 4 ini harus lebih kecil dari 0 konsep yang sama kita buat bahwa yang dibawah sudah pasti positif kemudian X lebih dari 0 ini juga sudah pasti positif positif bagi positif itu positif nah supaya hasilnya lebih kecil dari 0 maka dengan kata lain P nya harus negatif ya maka untuk kondisi yang kedua kita beroleh P nya lebih kecil dari 0 nah maka dari 1 dan 2 kita lihat hasilnya itu sama 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 P lebih kecil dari 0 maka dalam hal ini untuk nomor 12 jawabannya adalah oke kita lanjut nomor 13 nomor 13 luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 sumbu X dan sumbu Y ada 4 yang membatasi berarti ini harus kita gambarkan cara menggambar yang pertama kita gambar dulu Y sama dengan 2 cos X Y 2 cos X berarti amplitude nya 2 kemudian disini kita ingat periode itu rumusnya 2 pi per K dalam hal ini K nya itu adalah 1 berarti periodenya sebesar 360 kalau kita gambarkan berarti gambar 2 cos itu kurang lebih seperti ini karena 1 periode itu harus 360 berarti yang 360 360 1 periode itu 2 bukit 2 lembah oke eh 2 bukit 2 lembah 1 bukit 1 lembah nah berarti disini 90 oke nah kemudian ini 2 amplitude nya 2 kemudian katanya dibatasi oleh Y sama dengan 1 misalnya 1 itu disini nah garisnya berarti gini jadi ada 4 yang membatasi yang pertama dibatasi oleh 2 cosinus X dibatasi Y sama dengan 1 dibatasi sumbu X dan dibatasi oleh sumbu Y nah kalau melihat dari syarat-syaratnya berarti daerah yang paling pas itu yang ini gitu jadi sekarang kita mau mencari luasnya bagaimana cara mencari luasnya ini gampang aja saya bagi seperti ini karena ini gambarnya gak jelas ya ini bukanlah trapezium karena ini bentuknya kurva yang ini kurva ini kurva jadi langsung saya bagi aja saya cut sampai disini nah pertanyaan titik potong ini berapa sih gitu boleh kita lihat titik potong antara garis Y sama dengan 2 cosinus X dengan garis Y sama dengan 1 berarti Y nya langsung saya ganti aja 1 1 sama dengan 2 cosinus X berarti cos X nya sama dengan setengah cos berapa yang setengah berarti cos 60 derajat nah jadi disini 60 maka nanti luasnya itu ada terbagi 2 nih gitu ya terbagi 2 ada gambar persegi panjang yang ini dan ada gambar segi 3 yang ini nah yang kecil ini ini ya mudah-mudahan bisa kelihatan ya jadi luas yang diarsir itu sama aja dengan luas yang pertama tambah luas yang kedua nah luas yang pertama persegi panjang berarti panjang kali lebar panjangnya itu 60 derajat kali lebarnya itu sama dengan 1 ditambah luas yang kedua karena bentuknya bentuk kurva berarti gunakan integral integral batas bawah sampai batas atas batas bawah itu 60 batas atas itu 90 yang ngebatasin hanyalah grafik cosinusnya gitu ya nah jadi seperti ini dia cuma karena disana dalam bentuk vivi maka 60 ini boleh kita ubah menjadi v per 3 ditambah ini v per 3 disini v per 2 2 cosinus x dx nah maka jawaban yang paling tepat itu adalah cantik sekarang kita lanjut nomor 14 4 siswa 4 siswa laki-laki 3 siswa perempuan berdiri dalam 1 barisan berarti totalnya 7 berapa banyak cara mereka duduk agar ketiga siswa perempuan selalu berdampingan lagi-lagi ada kata berdampingan jadi misal gini ada 4 siswa laki-laki sebutlah namanya laki 1 laki 2 laki 3 dan laki 4 kemudian ada perempuannya 3 perempuan 1 perempuan 2 perempuan 3 kan seharusnya yang mau duduk itu yang mau berdiri itu dalam 1 barisannya 7 orang cuman ada syarat disana bahwa perempuan harus berdampingan jadi mereka gak boleh dipisah maka anggap aja ini jadi 1 jadi sekarang yang duduk seolah-olah menjadi 5 orang maka berapa banyak cara duduk yang 5 orang berarti langsung aja 5 faktor ya hanya saja perempuan posisinya kan gak harus P1 P2 P3 boleh juga P2 P1 P3 nah ini boleh diatur cara duduknya berarti kalikan dengan 3 faktorial nah 5 faktorial itu berapa 5 faktorial itu berarti 120 3 faktorial itu 6 berarti totalnya adalah 720 maka untuk nomor 14 ini jawabannya adalah ayam kemudian nomor 15 nomor 15 ini gampang aja langsung jumlahkan aja atas dan bawah berarti sin kuadrat X tambah kos kuadrat X menjadi 1 kos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y itu juga 1 3 per 2A ditambah setengah A kuadrat ini sama-sama kita kali 2 berarti dikiri jadi 4 ini jadi 3A ini menjadi A pangkat 2 atau A pangkat 2 plus 3A dikurangi dengan 4 sama dengan 0 dalam hal ini misalkan aja akar-akarnya A1 dan A2 karena mintanya jumlah semua nilai A yang mungkin langsung aja arahkan ke jumlah akar-akar berarti rumusnya min B per A berarti minus 3 per 1 alias min 3 maka untuk nomor 15 jawabannya adalah B oke jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan hari ini ada 15 soal matematika IPA untuk UGM ya semoga paham akan apa yang saya jelaskan tapi jika ada yang mau ditanyakan silahkan di komen di kolom komentar oke jadi sampai disini dulu pertemuan kita semoga yang saya sampai yang bermanfaat bagi kalian semua semangat untuk persiapan UGMnya bye-bye